Sang Surya telah bersinar, Syahadat dua melingkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning kids, how are you today? Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Well kids, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kegiatan belajar bahasa Inggris lagi Dimulai dari lesson one, holiday atau I had a great holiday Jadi nanti kita akan belajar ungkapan-ungkapan atau ekspreksi Bagaimana liburan kita atau teman kita yang telah lalu Kemudian untuk tujuan pembelajaran sebagai berikut Well kids, sebelum kita ke materi utama yang akan kita pelajari pada video kali ini Mari kita buka dulu buku paket halaman 2 Disitu ada 4 pertanyaan dan nanti akan kita bahas dan jawab bersama-sama berdasarkan gambar yang ada di atasnya Oke langsung saja number 1 Whose family is it? Whose family is it? Keluarganya siapa? Yang ada di gambar tersebut Keluarganya siapa? Disitu ada donna Jadi jawabannya adalah donna's family Then number 2 Where are they? Where are they? Dimana mereka? Mereka itu sedang ada dimana? Ya Jawabannya mereka sedang ada di museum transportasi Maka bahasa Inggrisnya adalah At the transport museum Dan nomor 3 What are the girls wearing? What are the girls wearing? Apa yang dikenakan atau dipakai oleh anak perempuan tersebut? Ya Maksudnya anak perempuan yang ada di tengah Jadi yang disebelahnya donna Dia memakai baju putih dan celana pendek merah Maka jawabannya adalah White shirt and red shirt Dan yang terakhir nomor 4 What is the man holding? Apa yang sedang dipegang oleh laki-laki yang ada di gambar tersebut? Dia sedang memegang apa? Ya kamera Maka jawabannya a camera Kemudian berikut adalah Ungkapan yang digunakan untuk menanyakan bagaimana liburan seseorang yang telah dilakukan Kita bisa menggunakan ungkapan How was your holiday? How was your holiday? Bagaimana liburanmu? Kemudian untuk merespon atau menjawab pertanyaan tersebut Kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut Tergantung liburannya bagaimana ya Jika liburannya menyenangkan Kita bisa menjawab It was fun Atau I had a fun holiday Liburanku menyenangkan Kemudian kita juga bisa menjawab It was great Luar biasa Atau juga I had a great holiday Liburanku luar biasa Atau kita juga bisa menjawab dengan It was tiring Melelahkan Atau I had a tiring holiday Liburanku melelahkan Atau juga kita bisa menjawab dengan It was boring Membosankan Atau I had a boring holiday Liburanku membosankan Dan Kita juga bisa menjawab dengan It was awesome Menakjubkan Atau juga Kita bisa menjawab dengan I had an awesome holiday Oke Semoga bisa dipahami ya For example Untuk contoh Coba perhatikan Ada Nurul dan Seta Seta bertanya pada Nurul Hai Nurul How was your holiday Bagaimana liburanmu Kemudian Nurul menjawab It was fun I had a fun holiday Menyenangkan Liburanku sangat menyenangkan Dan kemudian Dan kemudian Nurul Balik bertanya pada Seta How was your holiday Seta Bagaimana liburanmu Seta Seta pun menjawab It was boring I had a boring holiday Itu membosankan Liburanku Sangat membosankan Dan Semoga Kalian bisa Memahaminya Kemudian Ada latihan Untuk kalian kerjakan Di buku paket Halaman 4 Listen and draw lines Dengar dan Tarik garis Sebagai contoh Nomor 1 Sudah dikerjakan ya Dengarkan baik-baik Listen and draw lines Hai Tigor How was your holiday It was great Thanks Di dalam audio tersebut Tadi Tigor ditanya How was your holiday Tigor Tigor menjawab It was great Maka Nomor 1 Tigor itu Tarik garisnya Ke tulisan It was great Yaitu B Kemudian Nomor 2 Sampai 6 Kalian kerjakan sendiri Oke Selamat mengerjakan Hi Madai How was your last holiday It was tiring It was tiring actually Hello Malan Did you have a great holiday? Hi Setta Yes I did It was fun I'm going to write What was the holiday I'm going to write I'm going to take my How was your last holiday Is it I'm going to write